Selamat datang di West Borneo Motovlog Ya kita JJS dulu Jalan-jalan sore So apa kabar kalian Semua gue harap kalian semua baik-baik saja Jadi di sore ini Ada hal juga yang mau gue bahas Yaitu terkait dengan Jadi gue waktu bulan November itu Gue udah melakukan upgrade kepada si Mega Yaitu melakukan upgrade kelistrikan Jadi gue udah ganti CDI Pakai CDI-nya BRT Terus gue ganti busi Iridium NGK Sama gue ganti coilnya Pakai coil Blue Thunder Coil Racing Dan sekarang udah bulan Februari Jadi gue mau Menyampaikan kesan-kesan gue Setelah melakukan Upgrade Kelistrikan tersebut Oke jadi pertama Gue juga mau nyampaikan dulu Bahwa Ini Honda Mega Pro Produksi tahun 2012 Dan gue dapetnya Bulan Februari Tahun 2013 Jadi ini Februari Tahun 2017 Ini ulang tahunnya si Mega yang keempat Oke jadi Begini Si Mega ini gue pakai untuk harian Hariannya bukan cuman sekedar berangkat kerja Ke kantor terus diem aja parkir Enggak Tapi gue kerja di lapangan Otomatis jarak tempuhnya cukup lumayan Ya per hari itu bisa puluhan kilometer Makanya Walaupun disini tertera kilometernya itu sekitar 30.300 Ini bukan speedometer asli Jadi speedometer aslinya itu udah pecah Terus gue ganti pakai speedometer bekas Motor ini kilometernya itu kalau masih pakai speedo yang lama ya Udah tembus 50.000 Ya dalam jangka waktu 4 tahun Ya jadi ya udah cukup lumayan banget Apalagi medan yang ditempuh bukan asfal Ya tapi di perkeburan kelapa sawit itu jalannya offroad Totally offroad Dari awal 2012 itu jalannya betul-betul offroad Dan sekarang jalannya jauh lebih baik karena Terus dilakukan perbaikan dan pengerasan jalan Kalau dulu betul-betul parah Offroad sering Pokoknya motor ini udah sering tumbang jatuh Pokoknya betul-betul offroad lah Jadi Ya tentulah hal wajar Kalau ini powernya udah betul-betul Wih sunset bro Oke Jadi ini Kemarin memang ngempos ya Maksudnya ya iyalah Apalagi dengan kondisi yang Dailu seperti itu Dengan perawatan seadanya Bukan di bengkel resmi gitu loh Nah bengkelnya bengkel seadanya Terus gua inisiatif untuk melakukan upgrade Performa dari segi kelistrikan Ya tapi dengan segitaman ya Gua juga melakukan upgrade Pada kenal potnya ya Kan kenal potnya gua ganti kenal pot racing Ya Nanti deh Gua akan berhenti dan gua akan liatin ke kalian ya Kita masuk dulu ke daerah PLB Biar lalu lintasnya gak padat Memang gak pernah padat sih disini Kosong terus Cuma maksudnya biar enak aja gitu Nge-review Oke jadi Seperti yang bisa kalian lihat disini Gua pake coil blue thunder Dia warna biru Terus ini pake businya Iridium Dari merk NGK Kemudian Si DI nya di dalam Di bawah jog Eh di bawah Ya di bawah tanki sini sih Daerah-daerah sini Gua pake dari BRT Terus kenal potnya Gua pake Merk lokal Putra Starbow 29 Racing X House Header nya Stainless monel Terus ya ini Warna Karena gua sering Apa Raving tinggi Jadinya Warna ungu gini Keren sih Sorry motornya kotor ya So Itu aja sih Kesan-kesannya adalah Setelah penggantian Semuanya itu Tarikannya memang Betul-betul Mantap Karena penggunaan busi Iridium Itu menjadikan Pembakarannya Lebih sempurna Ya Pembakarannya Lebih sempurna Kemudian Coil Racing Menghasilkan juga Electricity yang lebih bagus Kemudian CDI BRT Sehingga Mapping nya Berbeda Karena memang Itu CDI Racing Yang bisa dipakai Buat harian Tapi ya Jadi tarikannya itu Lebih mantap Lebih nampol Ditarikan Bawahnya Ya Jadi Untuk motor yang Umurnya udah Empat tahun Ya Empat tahun Itu mode tarikannya Serasa motor baru Ya Pokoknya Nampol ya Apalagi Peleknya Padahal Peleknya kan Udah Gue ganti Pake yang Pelek lebih lebar Ya Tentunya Bannya pun Lebih lebar Bannya lebih gambot Depan belakang Sehingga lebih berat Jadi Dulu tarikannya Ini berat Terus Top speednya Nggak nyampe 100 Padahal ini Top speednya Dulu Bisa sampai 112 113 Kilo Tapi Nggak nyampe Terus setelah Gue upgrade Ikan bawahnya pun Enak Top speednya Bisa Nyangpe lagi Di atas 100 Itu yang Menyebabkan Gue Kalau naik motor Ini Ya Suka Nggak sih Ngebut Karena Nggak Lebih dari 100 Cuman Ya Senang aja Narik-narik Apalagi Nikung-nikung Terus Ngeraving Di Sekitar RPM Apa Ini RPM 4000 Ke atas Itu Karena Suaranya Dengan Kenal pot Ini pun Adam Terus Tenaganya Linear Banget Kalau pas Ditarik Sayangnya Gue Nggak bisa Nunjukin Ke kalian Speedometernya Ya Karena Kemarin Waktu Gue Disintang Gue Akan Benerin Mangkuk Komstirnya Gue Ganti Eh Habis Pasang Tiba-tiba Nyampe rumah Speedometernya Error Ini Kadang Jalan Kadang Enggak Atau Angkanya Itu Bisa Error Parah Gitu Bisa Speednya 180 Padahal Kan Motor Ini Nggak Mungkin Bisa Nyampe 180 Kita Kita Tarik Disini Ya Di D Terima kasih telah menonton! Kayak tadi jalannya naik turun, naik turun, tapi tarikannya mantep banget. Jadi buat kalian, buat teman-teman yang pengen upgrade kelistrikan, worthit banget, patut dicoba. Kemudian upgrade itu ongkosnya untuk Megapro ini, gue beli CDI itu 600. Kemudian beli busi iridiumnya 100. Kemudian beli coilnya itu sekitar 80 ribu lah. Nggak mahal kok coil racing. Sekitar 80 ribu. Jadi sekitar 780 ribu. Dan itu sudah josh banget tarikannya. Udah mantap lah pokoknya. Oke jadi itu aja sih guys. Dengan 780 ribu untuk upgrade kelistrikan itu udah worthit banget. Apalagi kalau kalian ganti exhaust kalian dengan kenalport racing. Dan gue harap jangan pakai kenalport racing abal-abal. Karena gue pernah beli kenalport racing seharga 300 ribuan. Dan setiap hampir sebulan sekali gue harus setel klep motor. Dan itu kasian banget buat motornya. Jadi kalau kalian mau ganti exhaust pastikan pilih dengan merek yang baik dan benar. Pastikan kalian baca-baca reviewnya. Jadi itu aja sih. Jika kalian mau ada yang ditanyakan silahkan komen. Dan tolong di like, share, dan subscribe. Bagi yang baru lihat video channel gue. Siapa tau kita kedepannya bisa terus berbagi ilmu berbagai pengalaman. Jadi itu aja sih video hari ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.